selamat menikmati rekan peternak semua jenis pakan yang diberikan pada ternak yang kita pelihara bisa menjadi penentu untung tidaknya peternakan yang kita kelola karena kita tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga jual maka solusi yang paling baik untuk memastikan keuntungan ternak ayam skala rumahan adalah dengan memanfaatkan pakan yang harganya jauh lebih murah atau bahkan gratis meski begitu selama ini banyak peternak kecil yang tidak terlalu memperhatikan masalah ini padahal jika dimaksimalkan memiliki sumber memiliki sumber pakan gratis yang mencukupi bisa sangat membatu dalam usaha ternak ayam yang kita jalankan dari sumber bahan pakan gratis tersebut peternak tidak perlu mengeluarkan modal yang terlalu banyak untuk membeli pakan bagusnya bagusnya lagi peternak bisa meraih keuntungan yang lebih besar saat dijual karena modal yang digunakan tentunya akan lebih sedikit rekan peternak semua seperti yang selama ini saya terapkan peternakan rumahan bisa menyiapkan sendiri bahan pakan gratis untuk ayam yang dipelihara caranya yaitu dengan mengelola bank pakan yang sesuai dengan jumlah ternak yang kita pelihara nah untuk membangun bank pakan ternak ayam ini bagaimana sih caranya apa saja yang harus disiapkan mari kita bahas lebih rinci agar rekan semua bisa mempelajarinya lebih jauh dan mungkin juga bisa menerapkannya di kemudian hari yang pertama mengenai skala kebutuhan pakan sebelum menyiapkan bank pakan sendiri kita bisa menghitung kira-kira jumlah ternak yang dipelihara setelah itu kita kalkulasikan kira-kira berapa banyak kebutuhan pakan yang harus disiapkan per hari dengan begitu kita dapat mengkalkulasikan seberapa luas bank pakan yang harus kita kelola langkah selanjutnya setelah mengetahui perkiraan kebutuhan pakan harian kita bisa melakukan seleksi atau pemilihan jenis tanaman yang nantinya diharapkan dapat memenuhi stok kebutuhan pakan yang sudah diperkirakan tersebut jenis tanaman yang bisa kita pilih bisa dikombinasikan antara tanaman sayuran tanaman buah dan juga beberapa jenis tanaman umbi-umbian tanaman sayur yang bisa dipilih sebagai contoh ada kangkung bayam sawi dan berbagai jenis tanaman sayuran daun lain yang perkembangannya cepat untuk tanaman buah kita bisa memelihara tanaman papaya labu kualu dan lain sebagainya sedangkan untuk jenis umbi yang bisa kita tanam antara lain misalnya umbi jalar singkong talas dan seterusnya dan seterusnya ketika jenis tanaman tersebut bisa ditanam dengan kombinasi yang tepat sesuai ketersediaan lahan yang kita miliki dengan begitu limbah yang nantinya dihasilkan bisa lebih berakam dan juga dapat mencukupi kebutuhan pakan ternak yang kita miliki kemudian langkah selanjutnya yaitu pengelolaan bang pakan bang pakan untuk ternak ayam bisa memenuhi fungsinya jika dikelola dengan baik dan secara terus menerus untuk pengelolaan ini kita bisa menanam berbagai jenis tanaman di bang pakan tersebut secara terus menerus artinya keberadaan bang keberadaan tanaman tersebut sebisa mungkin tidak boleh habis sepanjang tahun tersebut 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 perlu diingat juga bahwa bang pakan ini yang akan kita maksimalkan untuk bahan pakan ayam adalah bagian sisa atau limbah atau sampah dari sayuran-sayuran atau tanaman-tanaman yang tidak bisa kita jual jadi kita memanfaatkan limbah dari berbagai jenis tanaman sayur buah umbi dan sebagainya untuk dijadikan sebagai bahan pakan yang akan diolah kembali kemudian diberikan kepada tanaman ayam yang kita pelihara dalam mengelola bang pakan yang akan kita siapkan tersebut kita bisa mengendalkan pupuk dari limbah kohe ternak ayam yang kita pelihara untuk tata urutannya pertama kita bisa membuat pupuk kompos dengan campuran kohe setelah pupuk jadi kita gunakan untuk memupuk tanaman yang ada di bang pakan begitu seterusnya kohe kita buat pupuk untuk tanaman tanaman kita pelihara menghasilkan sayur dan buah dan umbi umbian kemudian sisanya akan kita kembalikan ke ternak ayam yang kita miliki dengan menyiapkan bang pakan sendiri kebutuhan pakan ayam bisa sangat terbantu selain itu kita juga akan mendapatkan tambahan penghasilan dari berbagai tanaman yang bisa kita jual atau kita juga bisa menggunakan sayuran yang kita panen tersebut untuk kebutuhan sendiri di rumah lumayan bagus bukan nah itulah tadi sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan dalam hal menyiapkan bang pakan untuk ternak ayam kampung asli skala rumahan mudah-mudahan tips memaksimalkan alternatif pakan ayam gratis ini bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh